...daya alam untuk menunjang industri dasar Indonesia. Sehingga pertama kali yang harus kita lakukan adalah mineral-mineral tersebut dibuat in line dengan industri yang kita buat. Sehingga kebutuhan dalam negeri harus dijamin. Sehingga kita mulai dengan mengurangi ekspor. Melarang tidak, kan bertahap beliau mengatakan. Jadi kita akan mencoba bagaimana membuat keseimbangan antara cadangan yang kita punya, kebutuhan dalam negeri, dan partisipasi kepada industri yang berikutnya. Karena kalau kita lihat kepentingan industri dalam negeri saja, untuk nikel sekarang sudah terlihat. akan sangat-sangat sukar mendapatkan bahan bakunya. Dan dalam waktu dekat kemungkinan akan terpaksa mengimpor bahan baku. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, dengan ini juga terjadi dengan bauksit. Bauksit kita punya cadangan cukup besar. Kemarin kita berbicara di suatu forum diskusi. Dan kenyataannya memang bauksit dan nikel, kemudian biji besi, timah, kapr, tembaga, itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden tadi benar. Kalau sekarang dibuat barang setengah jadi, kita akan mengalami peningkatan daripada nilai tambahnya. Tapi kan dalam jangka pendek ini artinya kalau ekspor dibatasi, berarti nilai ekspor ini akan turun begitu Pak. Lalu bagaimana dengan nanti neraca dagang kita? Sementara ini neraca dagang kita, kita nilai dari November ke Desember. Kita mengekspor barang-barang jadi ke luar sebesar 14,01 miliar. Kita impor barang-barang kebutuhan penunjang produksi, kemudian barang-barang konsumsi, kira-kira 15,34 miliar. Berarti masih defisit begitu ya Pak ya? Masih defisit 1,3 persen. Dan kalau defisit itu dikurangi dengan nilai tambah, barang setengah jadi, harapannya Pak Jokowi, dalam tiga tahun kita selesai dengan defisit anggaran itu. Sehingga kita perlu memikirkan, bagaimana mempercepat hirisasi yang kita bisa capai, karena sementara ini kan baru diumumkan. Dinilai efektifitasnya belum bisa, karena targetnya berapa, kemudian yang dicapai berapa, dalam waktu dekat tidak bisa itu. Tapi kalau kita lihat Pak, untuk hirisasi sendiri, ini sebenarnya investasinya kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit begitu Pak. Lalu ini kira-kira bisa dicapai tidak sih untuk investor-investor dalam negeri, atau akhirnya malah kita menguntungkan investor asing saja begitu? Jadi begini Pak, kita tidak boleh mengharamkan investor asing, foreign direct investment, atau domestic direct investment. Karena di negara-negara maju juga, untuk industri-industri yang bersifat mengolah kepentingan bahan baku dalam negeri, dia mengundang orang asing. Tapi bukan berarti bahwa begitu kita mengundang orang asing, kita dikuasai orang asing, bukan. Kita bisa mengadakan ya sama-sama dapat untung.